Aku ataupun kamu pasti ada yang ingin punya pendapatan sampingan Meskipun pendapatan utamamu mungkin sudah lebih dari cukup Tapi sebagai manusia, apalagi untuk kamu yang punya jiwa bisnis atau semacamnya Pasti ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dari Aku sering melihat banyak orang yang berkerja di kantor itu rata-rata pasti hanya pendapatan sampingan Entah itu dengan perjualan online, freelancer, atau sebagai konten kreator Dan ini yang menjadi ketertarikanku untuk punya pendapatan sampingan Yaitu menjadi konten kreator Ada yang bilang menjadi konten kreator itu hanya untuk orang-orang yang sudah terkenal di awal Kalau demikian, berarti aku tidak ada kesempatan untuk menjadi konten kreator Sedangkan kamu tahu kan, ada tepatan yang mengatakan bahwa Usaha tidak mengkhianati hasil Selama kita memiliki keyakinan dan terus konsisten terus melakukannya Pasti suatu hari nanti kita akan menemukan keberhasilan itu Kita lihat, youtuber yang paling banyak jumlah subscribernya saat ini yaitu MrBeast Lalu apa hubungannya? Kita bisa lihat konten terlamanya dia Dia mengupload konten-kontennya itu ke dalam channel youtubenya secara konsisten Ya, meskipun thumbnailnya itu tidak sebagus saat ini Tapi karena dia selalu konsisten mengupload kontennya dan terus mengembangkan kualitas videonya Akhirnya dia menjadikan youtuber yang memiliki jumlah subscriber terbanyak kreator Bahkan mengalahkan PewDiePie dan C-Series Itu adalah bukti bahwa dengan konsisten kita pasti akan berhasil Kita nggak tahu masa depan akan seperti apa Tapi yang perlu kita lakukan hanyalah berusaha dan terus konsisten dengan apa yang kita yakini sekarang Berhasil atau tidak, yang penting kita sudah melakukan disiplin dan konsisten dengan waktu yang sudah kita lalui Misal kalau kita gagal, kita hanya gagal dalam keinginan-keinginan kita Tapi tidak dengan pengetahuan kita Sekian dari video kali ini Aku tegar, sampai jumpa